Sudah disampaikan oleh Hadirnya TAPERA adalah sebagai upaya pemerintah untuk melengkapi sistem jaminan sosial nasional atau SJSN sebagaimana amanat Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman TAPERA ditujukan untuk menghimpun dana dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi para peserta Dijelaskan dalam pasal 15 PP No. 21 Tahun 2020 Besaran simpanan peserta ditetapkan sebesar 3% Dari gaji atau upah untuk peserta pekerja besaran tersebut dibayarkan 0,5% oleh pemberi kerja dan 2,5% ditanggung oleh pekerja Ketentuan mengenai besaran potongan TAPERA bagi pekerja sebenarnya sudah diatur dan tidak berubah dari PP No. 25 Tahun 2020 Sementara untuk peserta pekerja mandiri besaran iuran yang harus dibayarkan disesuaikan dengan penghasilan yang dilaporkan Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 5 APP No. 21 Tahun 2024 Ada pun yang dimaksud dengan pekerja adalah setiap orang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Lalu pekerja mandiri adalah setiap warga negara Indonesia yang bekerja dengan tidak bergantung pada pemberi kerja untuk mendapatkan penghasilan Dalam aturan lama yang disebutkan setoran iuran TAPERA wajib dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 10 Ketentuan ini berlaku bagi peserta pekerja dan pekerja mandiri Pada tahap awal target peserta TAPERA adalah PNS, kemudian TNI, dan Polri Kemudian kepesertaan TAPERA diperluas ke karyawan BUMN dan BUMD Sementara bagi karyawan swasta atau formal selambat-lambatnya tujuh tahun sejak BP TAPERA beroperasi dengan demikian karyawan swasta mulai wajib membayar iuran TAPERA terhitung pada 2027 Dari tim redaksi BRTV melaporkan mengatakan penghasilan tiga Menuh Tiga Hai Terima kasih.